Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemurusan setelah sempat diungsikan ke sebuah korbanyuwasin, 8 ekor gajah dikembalikan lagi ke kawasan hutan konservasi Isau-Isau Lahat. Namun saat diturunkan, 1 gajah jatuh dari mobil. Gajah-gajah ini baru datang dari pengungsian mereka di sebuah korbanyuwasin. Namun saat diturunkan dari baktruk mobil, 1 dari 8 gajah ini terjatuh. Setelah terjatuh, gajah ini langsung bangun dan masuk hutan konservasi Bukit Selero di Desa Perangai, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat. BKSDA mengaku telah menyiapkan 5 hektare lahan pakan dan mengkondisikan wilayah jelajah gajah seluas 210 hektare dalam wilayah konservasi Isau-Isau. Namun sayang, terlihat dalam hutan lindung ini terdapat tambang batu bara warga yang diketahui mengeruk batu bara sejak 15 tahun terakhir. Ini kita mengembalikan lagi 8 ekor gajah yang pada bulan Maret tahun ini yang kita evakuasi ke Jalur 21 di Badan Subian. Nah sekarang kita kembalikan lagi 8 ekor. Jadi total sekarang di PLG Serelo 10 ekor lagi. Untuk jenis kelaminnya? Satu jantan lainnya begini. 8 ekor gajah betina ini sebelumnya diangkut meninggalkan lahat lantaran terjadi konflik lahan antara warga desa dan pihak BKSDA. Setelah dianggap kondusif, 8 gajah betina beserta pawangnya ini kembali dipulangkan ke lembah selero. Total gajah penghuni lembah selero lahat saat ini menjadi 10 ekor. Dari Lahat Balaputra, AI News, melaporkan.